Al-Fatihah Salat duha adalah salat yang tidak disunnahkan berjamaah Maka sebaiknya kalau melakukan salat duha jangan berjamaah Baru boleh melakukan salat duha berjamaah disebutkan para ulama Jika untuk mengajari orang lain Untuk mengajari Kalau sudah bisa lakukan salat sendiri Apakah ada tambahan pahala 27 tidak ada Cuma namanya mendidik Salat sunnah kalau untuk mendidik Mengajari orang boleh Ini disebutkan para ulama Untuk mengajari orang Kemudian bagaimana cara membacanya Yang tidak pakai terang-terangan Tidak pakai keras karena di siang hari Seperti salat duhur Tidak usah mengeraskan suara Kalau mengajari suara tidak ada sunnah Sunnahnya adalah disembunyikan Ada orang salat duhur disini Langsung bismillahirrahmanirrahim Salatnya sah Tapi dia meninggalkan sunnah Menyelirikan suara Tidak batal loh ya Sama salat maghrib Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Tidak pakai suara Allahu Akbar Ya besok jangan boleh jadi imam lagi Ya sah salatnya Orang aneh-aneh Begitu ya Jadi salat duha Itu sebaiknya jangan berjamaah Kalau sudah terbiasa Kemudian Salat Israq Kebanyakan ulama mengatakan Tidak ada salat israq Salat israq Kebanyakan ulama mengatakan Salat israq itu adalah salat duha Karena salat israq itu salat duha Maka kapan melaksanakan salat israq Melaksanakan salat israq adalah Setelah terbit matahari Ditunggu meninggi Tunggu sejenak Sampai matahari meninggi Dan meningginya itu Dikirakan matahari meninggalkan landasannya Di bawahnya boleh dikasih matahari lagi Baru itu masuk salat duha Jadi kebanyakan ulama mengatakan Salat duha adalah Salat israq Israq Suruk Israq Kemudian Sebagian ulama lagi Mengatakan Salat israq itu lain Bukan salat duha Biarpun ini bukan pendapat yang dikokohkan Yang kedua ini Tapi banyak mengamalkannya Dan dalam banyak kesempatan Kita juga mengamalkan Karena ada riwayat dari bagi dan nabi Tentang salat Men salat di masjid di jama'atin Nah ini sebagian mengatakan Masanya dari hadis ini Ini namanya salat israq bukan duha Karena apa? Habis terbit matahari Langsung salat dua Dua rokat Kalau anda ambil pendapat ini Biar berlemah Tidak ada masalah Tapi nanti ada salat duha lagi Setelah israq Menurut pendapat yang kedua Setelah anda melakukan salat israq Dua rokat Salatnya dua rokat Karena salatnya pas matahari terbit Anda melakukan salat dua rokat Namanya salat israq Setelah itu anda tunggu lagi Sejenak kalau matahari sudah meninggi Waktu duha Waktu duha adalah matahari mulai meninggi Kemudian sampai sebelum terkilincer matahari Itu waktu duha Anda boleh Anda melakukan salat duha Minimal dua rokat Paling banyak kalau salat duha itu Delapan rokat Sebagian mengatakan sampai dua belas Tapi pendapat yang kuat adalah Salat duha itu sampai delapan rokat Terserah anda memilih delapan sama dua belas Boleh Kami pernah ini bertanya kemana Meributkan tentang debat ini Debat ulama delapan sama dua belas Sama guru bulia Doktor Ali Tuhar Royan berkata Ya waladi Anda mau tanya sama kamu Wahai anakku Apa ya Syekh? Yang tadi meributkan salat delapan rokat Sama dua belas rokat Anak ingin tahu Ini salatnya berapa rokat? Dua Ini salatnya dua Depat delapan sama dua belas Kalau ini saya mau ngomong dua belas Dapan baru duduk Maksudnya kita perlu ngamalkan aja Yang delapan Alhamdul Dua 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 empat hari Selesai ya? Boleh salat israq Kalau anda tidak mau Kalau ada orang mengingkari salat israq Mereka juga ulama Jangan mencaci sudah selesai Ada yang mengatakan salat israq? Tidak? Tidak ada Ada yang mengatakan ada Seperti yang kami jelaskan tadi Salat Kalau niatnya Salat Aku niat salat israq Karena Allah Allahu Akbar Aku niat salat duha Karena Allah Allahu Akbar Sudah Tidak usah bingung-bingung niatnya ya Di dalam hati niatnya yang penting Aku niat duha Ya Allah Dua rokat ya Allah Faham Allah ngerti kok Tidak usah pusing Gara-gara niat Lalu tidak ngamalkan nanti ya Wallahu'alam Biswa Sub indo by broth3rmax